Di tengah naiknya angka kumulatif kasus positif COVID-19 di Provinsi Papua yang mencapai 107, tidak berdampak pada kinerja tim medis untuk menyelamatkan setiap nyawa pasien dari ancaman virus mematikan tersebut. Seperti kabar gembira yang tersiar dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaipura, di mana 8 pasien terpapar virus corona akhirnya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke keluarga mereka. Seorang pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 mengapresiasi kinerja dan tanggung jawab para medis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaipura. Bagi warga yang tengah mengalami gangguan kesehatan, seperti mengalami gejala terserang virus corona, diharapkan segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan tersebut. Jangan merasa takut maupun khawatir jika dinyatakan positif terpapar virus corona, karena ini merupakan penyakit dan tidak semua orang menginginkannya. Jangan merasa takut atau merasa malu, karena ini virus wabah, kita tidak menginginkan hadanya terjadi ke demikian. Namun apabila Anda sakit, tolong periksakan diri, karena pelayanan dari rumah sakit, dokter, dan perawat semuanya luar biasa. Direktur RSUD Jaipura turut menyampaikan apresiasi atas semangat dan totalitas tenaga medis dalam jajarannya dalam menangani pasien terpapar virus corona dengan hati dan penuh kesabaran, sehingga menghasilkan sebuah prestasi di mana 8 orang dinyatakan sembuh. Jangan ada lagi stigma terhadap pasien terpapar virus corona, karena pandemi ini dapat disembuhkan. Semua pasien COVID-19 yang masuk RSUD Jaipura dinyatakan pulang semua dengan sehat, sembuh, negatif. Bahwa mari kita layan dengan hati, mari kita bangun komunikasi baik dengan mereka. Hindari kata-kata sandra bagi pasien, apalagi stigma, ataupun menakutkan. Beri hal-hal yang positif kepada mereka, dan hal ini terbukti. Aloisius Giai berharap seluruh masyarakat di tanah Papua maupun kota Jaipura dapat membangun komunikasi dengan baik terhadap pasien yang telah dinyatakan sembuh sekembalinya ke rumah mereka masing-masing. Dari kota Jaipura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!